dikenalkan nama saya Dedisa Putra, saya berasal dari Aceh dan saya bukan sekedar besar dari Aceh tapi juga lahir dari orang tua yang dua-duanya keturunan dari Aceh masa kecil saya seperti layaknya seorang dari Aceh kami dibesarkan di pesantren dari kelas 3 SD sudah dimasukkan ke pesantren sampai dengan SMA dan saya sendiri tidak pernah menyangka kalau saya akan bertemu Yesus seperti hari ini dan saya percaya itu semua tidak ada yang kebetulan selain daripada semangat saudara untuk terus mendoakan suku-suku yang Daceh sehingga Allah bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan orang-orang yang ada Daceh seperti yang saya alami sendiri awal mula ketika saya mengenali Yesus saya tidak punya keinginan juga untuk mengenali Yesus sebenarnya ketika satu malam ketika saya sudah baru dengan teman-teman saya baru pulang dari pantai duduk nongkrong-nongkrong biasa anak muda kenakalan anak muda pada waktu itu saat itu saya masih kelas 3 SMP lebih depannya waktu itu saya sekolah di madrasa atau MTSN pada satu malam tengah malam saya menyalakan TV dan ketika saya menyalakan TV saya menonton film The Vision of Christ itu film tentunya berbicara mengenali penyaliban Yesus dan sebenarnya itu film haram untuk ditonton karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan akhirnya Islam saya tetapi pada malam itu kenapa ketika saya hidupkan TV yang saya nonton langsung film The Vision of Christ dan langsung pada malam itu yang saya tonton sudah di bagian akhir di bagian akhir itu Yesus hanya berkata sudah selesai Yesus hanya berkata sudah selesai dan filmnya se-ending dan akhirnya keluar itu siapa castingnya siapa pemain-pemainnya udah gitu doang bisa tonton dan saya gak pernah nonton lagi film itu sampai ketika saya sudah keluar dari Aceh namun ketika saya yang saya bingung Yesus ini ataupun Isa Al-Masih dia seorang Nabi biasanya kami sebut di Islam dia Nabi yang miskin tapi kaya secara pengikut dia punya pengikut luar biasa banyak di dalam pelayanannya tetapi ketika dia disalipkan kenapa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Vila semuanya kita dengarkan ya lagi ya satu kesaksian yang cukup membagongkan ini dari seseorang yang mengaku dari bondoan Islam yang taat lalu dia itu melihat film Yesus Mission atau apa itu istilahnya tapi disini itu bahasa-bahasanya memang jauh dari dari kaedah-kaedah Islam seperti dikatakan Yesus itu miskin dan banyak pengikut mana ada jangan kayak begitu di Islam itu ya itu ngabur semua orang ini tapi apapun yang diucapkan ini ya sebagai pengetahuan buat kita semua terjadi pemurtatan pemalsuan data orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tetapi dalam pengertiannya bukan pengertian secara Islam ya dan bagaimanapun seorang Islam itu kalau dia mengalami keguncangan keimanan kami sebagai seorang Muslim itu pasti larinya ke Al-Quran kami akan sholat kami akan meminta pertolongan kepada Allah bukan seperti ini nanti kita akan saksikan bagaimana dia itu ngoceh gak karu-karuan di channelnya siapain tadi nanti akan saya cek lagi ya kita akan saksikan saya cuma berkata sudah selesai jadi kata sudah selesai itu terus terngiang-ngiang di telinga saya sepanjang malam itu tapi pada waktu itu 2010 internet di Aceh gak sebagus sekarang jadi mau bagaimanapun saya ingin tahu tapi keterbatasan untuk mencari tahu sampai pada akhirnya saya coba ke warnet biasanya kalau dulu di warnet itu ada paket malam itu lebih murah saya coba ke warnet saya coba searching di internet tentang apa maksud Yesus berkata sudah selesai tapi pada waktu itu artikel mengenai kekristianan tidak sebagus sekarang dan tidak sebanyak sekarang dan tidak selengkap sekarang pada waktu itu saya mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mencari kata sudah selesai karena saya tidak menemukan kalau sudah selesai dan dikasih mencari tapi di sisi lain kata itu terus terngiang-ngiang di telinga saya dan membuat saya seperti orang penasaran sekali kenapa Yesus hanya berkata sudah selesai kenapa Yesus gak ngomong balas aja dendamku ini atau perlakukan mereka tidak memperlakukan aku dengan adil balas mereka jadi hal-hal seperti itu yang saya inginkan tapi Yesusnya malah berkata sudah selesai dan saya terus berpikir kenapa Yesus berkata sudah selesai dan beberapa hari kejadian bahkan jika saya pulang sekolah juga terkadang saya masih singgah ke warnet hanya untuk sekedar searching mengenai maksud Yesus berkata sudah selesai atau kenapa Yesus berkata sudah selesai itu sering sekali saya ketik internet tapi tidak ada satupun jawaban yang memuaskan di hati saya akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Facebook di Facebook ada beberapa forum komunitas Kristen dan saya coba bertanya ke mereka saya selalu bertanya seperti ini perkenalkan nama saya Lisa Putra sederah Aceh dan saya mau tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai sampai berminggu-minggu lamanya jangan kan ditangkapi dikasih lagi pun gak ada tapi pada waktu itu saya juga berpikir ya mungkin karena mereka berpikir sederah Aceh sehingga mereka mungkin merasa kalau saya bertanya pun hanya bertanya untuk mengolok-olok mereka atau ingin mengatai mereka saya maklumit pada waktu itu tetapi di sisi lain jiwa saya seperti sangat penasaran gitu kenapa Yesus berkata sudah selesai hingga pada akhirnya sebulan berlalu dua bulan berlalu di komunitas Kristen itu sudah mulai ada menanggapi komunitas saya mereka menjawab seperti ini maksud Yesus berkata sudah selesai Yesus sudah selesai disalikan sekarang dia bersama dengan Bapak di surga Yesus sudah begini sudah begitu di satu sisi orang-orang Kristen yang ada di Facebook mereka menjawab tapi di sisi lain saya tidak terpuaskan dengan apa yang mereka berikan jawaban dan itu berjalan begitu lama 2010-2011 saya mencari jawaban dan tidak ada satu pun jawaban yang membahasnya terpuaskan tetapi pada waktu itu kalau saudara ingat di Global TV biasanya ada Pak Filman Taufah Khormah dan di RCDI saya lupa namanya ada satu pasbar orang mulai beliau juga saya panggil di RCDI beliau juga sering khotbah di RCDI jadi saya berpikir begini Tuhan saya ingin tahu kenapa Isa Al-Masih Yesus Kristus berkata sudah selesai dan saya tidak pernah menemukan jawaban orang Tuhan tolong saya saya akan nonton acara dua acara ini dan mohon supaya saya mendapatkan jawaban supaya saya terpuaskan 2011 dan setiap hari minggu setiap hari minggu pagi saya coba sempatkan diri nonton Pak Philip Mantova nonton Pak John Hartman yang rambutnya agak pirang-pirang gitu saya nonton dan saya tidak temukan jawaban kenapa Yesus berkata sudah selesai dan di sisi lain saya merasa aduh ini kok sampai begini saya saya tidak pernah penasaran luar biasa begini tapi kok kali ini saya penasarannya luar biasa cuman untuk cari tahu sesuatu yang seharusnya ngapain juga dicari tahu itu kan Yesus Tuhannya orang kafir pada waktu itu yang saya pikirkan kenapa saya harus cari tahu gitu hingga perakhirnya itu 2011 berjalan ke 2012 dan saya mesti coba terus untuk ke warnet untuk menceritakan artikelnya sudah ada update terbaru gitu 2012 pun saya baru menemukan jawaban yang spesifik gitu jawaban yang saya yang membuat saya terpuaskan sampai akhirnya saya coba juga ajak beberapa teman yang di komunitas Facebook saya coba mereka ajak bertanya-tanya lagi bertanya-tanya kemarin tapi mereka juga memberikan saya jawaban yang membuat saya tidak terpuaskan sampai pada 2012 menjelang akhir 2013 awal 2012 gitu saya lupa kapan depannya tapi pada waktu itu saya menemukan satu artikel yang menyatakan seperti ini maksud Yesus berkata sudah selesai Yesus sudah selesai Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia disitu saya bukannya terpuaskan malah terbeban lagi dengan yang ditulis di artikel itu sejak kapan manusia punya hutang dosa karena di ajaran saya tidak diajarkan dan tidak ada konsep hutang dosa kecuali dosa kutukan gitu jadi disitu saya mulai berpikir lagi ini saya punya tujuan baik untuk cari tahu tapi setelah saya tahu saya malah dapat beban lagi pertama akan sudah selesai maksudnya apa sekarang malah larinya ke hutang dosa saya coba teruskan baca internet sambil baca artikel itu saya sambil berbicara dengan diri saya sendiri ini kok begini saya lanjutkan baca maksudnya Yesus berkata sudah selesai Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia dan Yesus Yesus sudah menyelesaikan hutang Yesus telah menyelesaikan hutang dosa umat manusia dan semua dosa umat manusia dengan cara menerima dia sebagai Tuhan dan jurusan urbani dalam hidupannya jadi kelihatan simpel tapi sebenarnya pada waktu itu membuat saya jiwa saya memberontak kalau saya terima dia sebagai Tuhan berarti saya menduakan Allah saya pada waktu itu dan pada akhirnya terjadi kebimbangan kebimbangan di diri saya sendiri dan saya terus berdoa Tuhan kalaupun ini benar tolong bimbing saya tapi kalau ini salah tolong tidak lagi membuat saya penasaran untuk mencari tahu sesuatu yang akan mencelakai diri saya untuk ke depannya terutama setelah saya mati tapi di sisi lain saya berpikir begini kalau saya punya hutang dosa dengan Allah otomatis yang menyelesaikannya harus menggunakan cara Allah tidak bisa menggunakan cara saya atau cara manusia sendiri gitu dan pada waktu itu analogi yang saya gunakan kalau saya berhutang dengan bank mandiri saya tidak bisa menggunakan aturan dari BCA atau dari bank-bank lain gitu karena setiap bank pasti punya peraturannya masing-masing demikian juga halnya dengan Allah gitu kalau ini urusannya dengan Allah ya saya harus mau bagaimanapun saya harus mengikuti caranya Allah gitu sampai pada akhirnya 2013 saya memutuskan yaudah deh saya terima Yesus sebagai Tuhan dan jurusulat pribadi langkupan saya tapi saya juga mau hutang dosa saya diselesaikan dan di artikel itu dikatakan supaya menjadi murid Kristus harus dibaptis karena yang saya baca hanya demikian jadi pada waktu itu saya buru-buru sekali ingin dibaptis supaya dosa saya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan Yesus dan saya masuk lagi ke forum kuridik Kristian saya perkenalkan diri seorang biasa akhirnya ketahuan juga dia murtad ya karena ada dia nonton sebuah film disitu di dalam film itu Yesus mengatakan sudah selesai dan dari semua kegalauan dia itu cara berdoanya bukan cara berdoa ke Islam ya tadi yang saya ulangi di awal tadi bahwa ini di channelnya Konolius Rahmotojati ya ini di sana dia bersaksi ya bagai seorang muslim yang taat apalagi dari keluarga pesantren ya kalau mengalami kegalauan pasti sholat tahajud lah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bukan hanya berdoa saja kita akan berkonsultasi meminta pendapat ustad-ustad kita orang-orang tua kita bagaimana dan bagaimana tapi ini di dalam penyelesaian keimanannya dia malah menonton film bergabung ke Facebook nah dia seorang anak pesantren ya disitu kan banyak ustad-ustadnya banyak kiai-kiainya yang bisa diajak berkonsultasi tapi kenapa dia itu ke FB dan hanya dengan kata-kata sudah selesai dia menjadi murtad nah ini sebuah kesaksian yang membagongkan sekali ya dan disitu ada penjelasan bahwa Yesus itu menembus dosa manusia dan di Islam itu katanya ada dosa kutukan tidak ada di Islam itu namanya dosa kutukan ini ngawur orang ini sungguh penyesatan ya penyesatan kepada umat sebelah bukan kita ya kita yang usia muslim paham itu gak ada dosa kutukan apalagi dosa waris di dalam Islam dan dia mengaku Islam dia mengatakan dosa kutukan di Islam itu katanya ada dosa kutukan itu adalah bohong bohong kuadrat orang ini oke Iman Vila semuanya itulah video yang telah kita buat disini semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya dengan akhir kata saya habiskan wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di Tuhannya tengah malamnya ada satu orang anak yang sampai sekarang masih berteman dengan saya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax